Danilo Petrucci resmi gantikan Bastian ini di GP Perancis, dan Marquez mulai sadar akan risiko, tidak berani nekat lagi. Ducati tidak akan menurunkan Enea Bastian ini saat MotoGP Perancis. Enea Bastian ini dipaksa kembali menepi dari lintasan untuk melanjutkan pemulihan cedera bahunya. Bastian ini pun tidak bisa mempertahankan statusnya sebagai juara Lemans. Tahun lalu pembalap asal Rimini, Italia, tersebut tampil gemilang di sirkuit balap legendaris ini dengan finis pertama. Bastian ini yang saat itu masih memperkuat tim satelit Ducati, Gresini Racing, tak terkejar sejak menyelip Francesco Bagnaya yang tampil bagi tim pabrikan. Ducati sendiri membuat keputusan mencari pengganti Bastian ini jelang seri balap kelima MotoGP 2023. Biasanya memanggil Michele Piro, si pembalap penguji, pabrikan asal Borgo Panigale itu kali ini menghubungi eks pembalap mereka yaitu, Danilo Petrucci. Ya, Petrucci merupakan salah satu penakluk Lemans di kelas para raja. Sekarang menjadi penunggang motor Ducati di ajang warut superbaik, Petrucci pun senang dengan reuninya bersama tim utama di MotoGP. Sebuah kehormatan bisa mencoba motor juara dunia dan seragam saat saya menang sebelumnya, ujar Petrucci dalam keterangan resmi dari Ducati. Ini adalah sebuah kebahagiaan yang tidak dapat dideskripsikan. MotoGP Perancis akan dihelat pada 12 hingga 14 Mei 2023. Di sisi lain Marc Marquez mulai sadar akan resiko didapati saat tangan belum sembuh dan beredar rumor yang dia akan absen di GP Perancis. P balap Repsol Honda, Marc Marquez harus mundur dari balapan kandangnya pekan lalu di MotoGP Spanyol. Target pembalap Spanyol itu adalah comeback di Lemans untuk Grand Prix Perancis. Tapi sekarang Marquez mengeluarkan update tentang kondisi fisiknya, yang mungkin akan kembali absen. Para dokter akan memutuskan, kata Marquez seperti dikutip crash.net. Pada hari Selasa, 9 Mei nanti, saya akan menjalani CT Scan, mari kita lihat apakah semuanya berjalan dengan baik dan saya dapat kembali balapan. Berada di Lemans agak sulit, tapi mudah-mudahan saya bisa berada di Perancis untuk sampai ke tempat yang tepat, harap Marquez. Jika Marquez harus melewati MotoGP Perancis di Lemans, itu artinya dia akan menghadapi jeda sebulan hingga MotoGP berikutnya di Mugello, Italia pada 11 Juni. Marquez sejauh ini sudah melewatkan 3 balapan, Argentina, AS dan Spanyol. Pastisipasi Marquez di Lemans nanti akan sangat bergantung pada hasil tes medis oleh tim dokter yang menanganinya. Jika hasil medis baik dan cedera dinyatakan sembuh, maka dokter akan mengizinkan Marquez naik motor. Tapi jika sebaliknya, rekomendasi terbaik dokter adalah melarangnya balapan agar metakarpal yang sedang pulih tidak rusak. Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini, bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi terbaru.